Hai Bang Coba Solo Ultraman Justice Bang yo guys selamat datang kembali di channel ini dan balik lagi di game Ultraman Vision of Heroes dan sesuai dengan requestan kali ini yaitu menggunakan si Ultraman Justice untuk di Solo kualifikasi guys Nah jadi kita akan cari dulu si Justice karena menurut saya Justice ini skillnya menurut saya unik dan menarik dan juga ada nge-slownya ya jadi kita akan pakai equipment dulu dan disini saya bakal bacain sedikit tentang skill dari si Justice ya Oke kita pakai semua dan berapa total yang ditapatkan di Justice powernya ya semoga sampai 500an kayaknya sih enggak ternyata 469 untuk skillnya di sini kita tambahin dulu ah belum di upgrade ya skillnya jadi ini pasifnya yaitu kayak ngebuff gitu ya menurutkan dojo ini kayak buff buat ngurangin armor musuh terus Justice combo Oke ini kayak biasa skill pukulan biasa ya terus ini ada ini putaran juga akan misalkan ganda ini bisa nge-setun skill tiganya bisa pakai stun ini pasifnya Oh ini skill apa ya inisiatif kok bukan jir ini skill apa ya Oke lah jadi kita tambahin dulu ya semuanya ya pokoknya kita tes Justice langsung di kualifikasi ya Oke udah level Max semua ini lagi satu nah udah jadi kita langsung menuju ke kualifikasi guys intinya skillnya sejati sini bisa nyetun dan juga bisa nge-slown so ya karena disini si Justice level 67 jadi kita akan melawan yang level di atasnya yaitu 70an nah ini kita kita lawan si Soul Cup dia pakai 072 ya namanya Soul Cup kayak Thailand Thailand gitu ya sawadikab aneh banget kita langsung tes dari skill pertama ya dari skill pertama ini yang katanya nge-nuruni dojo oke itu yang nge-nuruni armor musuh terus ini pukulan ya pukulan Justice Justice itu artinya keadilan ya terus ini skill tiga oh setiga nya nyetun langsung tumbang ya si Greek you dan kita melawan si si Rubion langsung kelepas dari sini kena cuy kita bisa ketek dulu sakit juga ya bisa keteknya ya ini musuhnya pada level 72 mungkin equipmentnya ya Oke kita coba langsung ultimate skillnya terus tiga oke Wah gila gokil banget sih langsung tumbang ya si tiga ya Wah keren sih keren sih ini ya skillnya si Justice itu ini enggak kombonya bisa ya kita dipakai combo ya kita cari yang 70 lagi nah ini namanya China dia pakai Gigiubun lagi ada Jiru Gion lagi dan alien waltz juga langsung kita coba kita coba ya saya tadi lupa baca skill pasifnya si Justice ya kita lihat dulu ya Oke jadi kita langsung skill pertama dulu karena bersih ya skill pertama bisa ngurangin armor dari musuh dan tidak bener kita skill ini aja bisa lebih bawah cuy ketiganya sayangnya enggak kena ya Oke berhasil kita ulit aja lah si baltan langsung tumbang anjir gede juga ya demenya ya Oh gila kedua Aduh kena please lagi skill 4 oke skill 4 ini kemungkinan buff ya kenakah nggak kena dong skill 1 skill 1 skill 1 nya juga OP parah sih menang lagi ya jadi kita akan baca dulu skill pasif dari si Justice kita lihat dulu skill pasifnya itu apa ya jadi saya lupa baca guys Oke kita lihat dulu nah habis ini baru kita coba lawan yang level 80 ya skill pasif yaelah nggak bisa dong udah bisa dilihat ya oke lah kalau nggak bisa dilihat langsung kita cobain aja ya tapi kalau pasif kan nggak bisa nyoba tuh itu kalau kita langsung cari yang level 80 aja nah langsung ketemu namanya si version dia pakai obdak tepat puluh yoga site saya juga opt-on investor atau ngerti ya sesuai dengerin ya misalnya cuman karena si Justice berseleksi skillnya itu Oke jadi jika kalian punya Justice usahain biar bisa level 80 ya kalau kalian enggak punya taiga atau obdak gitu ya jadi di Justice cocok buat tuh lihat obdaknya ya kalau kita ada pegang yang selu guys Oh skill satu yang selu ya Nah ini mumpung kena stun ya elah enggak kena dong kita udah aja lah si obdak Aduh sudah sekarang guys udah sekarang Justice ya sulit sih kalau lawan obdak lagi obdaknya ke 80 ya wah parah kita kalah ya sulit banget ya sulit banget banget buat ngalahin si obraknya apalagi nanti si logo site-nya kita cari yang level 70an lah ya ini 75 dia pakai zero beyond git real megamaster dan juga di alat posting Oke kita lawan channel lagi ya saya sih pengennya ketemu yang player indoo ya biar bisalah menyapa player indoo yang ada di kualifikasi elah sama-sama ngeluarin skill kayak gitu ya cuman si jirujuan dia pakai ulti dari belakang dari belakang nih nah pas kena cuy Oh jadi nge-slownya itu yaitu menurunkan bug musuh eh yang menurunkan Armor dan juga eh dub doce ya doce musuh Oke Wah gila ngeri sini 757 rupiah tapi tebelnya ampun ya oke cuman kalau pelan-pelan sih bisa kayaknya ini skill 4 kayaknya bab ya skill 4 kembang dan putihnya baru ngeluarin kamekamehaya nah ngerti sih sekarang saya kumbunya guys jadi aduh bahaya nih real megamaster bahaya gitu jadi kita pakai skill 1 dulu kalau kena si musuh baru baru kita ultimate tuh gila damagenya bakalan sakit cuy waduh mekanik kita enakkah gak kena dong kita skill 1 lagi si ini bisa nge-slow juga ya si real megamaster waduh dia pakai siya lagi ini kamplit bener aduh sakit banget cuy sakit banget woi pak sakit banget dah nah bisa-bisa menang guys saya kira bakal kalah ya Pak seru sih tadi ya elektron kingnya kalau ini mah gampang cuy lagi galaktron king waduh tapi dia ngamuk guys nih kami-kameha nih super kami-kameha Oke guys jadi ternyata menurut saya sih si justice ini wajib bagi player newbeer pemula buat punya dan usahain kalau pakai si justice nanti cari equipment pelangi ya saya dari skill-skillnya ini gila sih bisa ngekumbu-kumbu gitu guys jadi pertama skill 1 terus baru dikumbu dengan skill ulti dan selanjutnya jadi skill satunya itu mengurangin armor musuh nah habis itu kan armor musuh udah habis baru kita langsung skill ultimate itu bakal bocor darah musuh Oke jadi mungkin di video kali ini hanya segini aja dulu jika kalian punya request atau saran tinggal di komen aja nanti saya saya bakal bikin dan kasih tips dan trik buat gunain hero tersebut ya ukurannya tersebut jadi terima kasih udah menonton sampai jumpa di video selanjutnya